Menghadapi kematian secara realistis, kematian adalah berakhirnya proses biologis bersamaan dengan hilangnya kesedaran. Hidup sebagai proses metabolisme untuk menghasilkan energi, energi yang menggerakkan sel-sel untuk melakukan aktivitasnya. Sel-sel membentuk jaringan lalu organ yang tampak dan kita rasakan organ-organ kita bergerak. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya mati setiap saat. Ada 100 miliar sel tubuh kita mati setiap hari. Sel-sel itu digantikan oleh sel-sel baru, tapi ada bagian sel-sel yang tidak diganti oleh sel-sel baru, ada pula sel-sel yang rusak karena faktor internal maupun aksional tubuh. Fungsi-fungsi jaringan menurun, tidak lagi seperti semula organ-organ juga menurun. Kematian adalah saat organ kita berhenti bekerja sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Jantung berhenti memumpah darah, otak tak lagi mendapat pasokan oksiden. Sel-sel otak mati, otak tak lagi menghasilkan kesedaran. Sel-sel kita tak lagi berinteraksi satu sama lain, tak mendapat pasokan kebutuhan, lalu masing-masing mati. Perhatikan, setelah kita resmi dinyatakan mati, sebagian organ kita masih hidup. Artinya, sel-sel masih berfungsi secara terintegrasi di skala organ. Karena itu berbagai organ masih bisa dipakai untuk bagian tubuh orang lain melalui proses transparansi. Kunci terpenting soal kematian adalah berhentinya proses yang menghasilkan kesedaran. Kita memahami itu sebagai sebuah proses biologis. Dengan cara pandang itu, kita tak punya kekhawatiran soal kematian. Kita menyadari bahwa sel-sel tubuh kita mati setiap hari. Kita bisa menganggapnya sebagai kematian kecil. Kematian besar hanyalah akumulasi dari kematian-kematian kecil itu. Kematian hanyalah konsekuensi dari adanya kehidupan. Lalu, kenapa ada orang takut mati? Ada dua sebab. Pertama, cinta dunia. Dan yang kedua, takut akhirat. Proses metabolisme tubuh dan kerja-kerja sel yang menghasilkan kesedaran tadi membangun berbagai kenikmatan dalam otak. Berbagai hormon membuat tubuh merasa nyaman dan otak manusia menjadi ketagihan. Ketagihan terbesar manusia adalah ketagihan pada kehidupan itu sendiri. Pemicu materinya bisa bermacam-macam. Ada ketagihan pada materi berupa harta dan uang. Ada peluang lain yang bergantung pada seks, cinta, hubungan seksual. Juga pada pengalaman-pengalaman seperti perjalanan, keindahan halam, dan sebagainya. Kesedaran pada banyak orang menginginkan agar hal-hal itu abadi. Di sisi lain, homo sapiens punya imajinasi khas. Mereka membayangkan ada kehidupan lain setelah kematian. Banyak yang percaya bahwa mereka harus melakukan ritual tertentu, hidup dengan cara tertentu, senggama dengan cara tertentu, agar selamat dalam kehidupan setelah mati. Tapi begitulah homo sapiens. Mereka percaya harus begini, harus begitu. Tapi hidup seringkali terlalu nikmat. Sehingga kita harus begini dan begitu. Tadi tinggal kepercayaan. Mereka tidak hidup dengan cara itu, melainkan menuruti bantuan hormon-hormon dalam tubuh mereka. Walaupun mereka mati-matian mengikuti apa yang mereka percaya, mereka tak pernah yakin bahwa mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapat kehidupan yang baik dalam kematian. Maka mereka takut mati. Kita adalah jenis homo sapiens yang sudah menghilangkan imajinasi dari pikiran kita. Maka kematian itu akan menjadi hal yang biasa saja. Kita juga tidak cantuk pada hidup kita. Segala bentuk kekerikatan pada kehidupan kita pahami sebagai kerja hormon-hormon saja. Kita hanya menikmati selagi bisa. Dan tidak keberatan kalau suatu saat nanti semua itu berhenti. Pada dasarnya kita semua mengalami kematian-kematian kecil setiap hari. Rambut kita rontok, gigi kita copot, mata kita menurun kemampuannya. Perlahan lebih serius lagi, pemburu darah kita menyempit. Pelir kita tak lagi begitu keras. Hal-hal lain dulu bisa kita rasakan nikmat, kini tiada lagi. Kita senang saja menerima itu sebagai bagian dari proses kehidupan dan berakhir dengan kematian.